Intro Dari 5.329 orang peserta CPNS yang mengikuti seleksi kompetensi dasar atau tes tahap pertama yang digelar beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengumuman hasil dari seleksi kompetensi dasar atau SKD tahun 2018 tersebut, tentang penerimaan tenaga pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Mora Jambi. Maka dapat diketahui jumlah peserta yang lulus seleksi tahap pertama ini yaitu sebanyak 521 orang peserta calon pegawai negeri sipil dan akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB. Ada pun formasi umum yang lulus yaitu sebanyak 514 orang, sedangkan untuk lulusan terbaik sebanyak 7 orang. Selain itu untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau tes tahap kedua, nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 9 Desember 2018 mendatang. Yang lokasi pelaksanaan rencananya akan dilakukan di SMA di Tianteras. Dengan pola tes yang masih tetap sama yaitu dengan menggunakan sistem komputer asesmen tes atau CAT. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mora Jambi, M. Fadil Arief. Dari 521 peserta calon pegawai negeri sipil yang mengikuti tes CPNS untuk wilayah Kabupaten Mora Jambi, nantinya yang akan diterima untuk menjadi PNS yaitu sebanyak 294 peserta yang akan diterima sebagai PNS dan akan ditempatkan di wilayah pemerintah Kabupaten Mora Jambi pada tahun 2019 mendatang. Ada 521 peserta yang akan mengikuti ke tahap seleksi kompetisi bidang di tahap tes selanjutnya atau tes yang kedua. Nanti yang ini akan memenuhi promosi dari Pemka Mora Jambi sebanyak 294 CPNS yang nanti akan diterima di tahun depan. Kita lagi koordinasi dengan Pasel Nas, dengan BKN juga, nanti menunggu jadwal mereka. Tapi segala suatu itu kita disiapkan. Insya Allah akan kita laksanakan di SMA Titian Teras. Karena kemarin kita bersama dengan SMA Titian Teras dan di SMA Pijuan. Tapi kayaknya untuk tahap selanjutnya cukup di Titian Teras saja. Jadi kalau yang sudah lulus paseng grade, pasti dia mengikuti ke tahap selanjutnya. Kecuali lebih dari 3 orang. Bisa diambil 1-3 yang ikuti tahap selanjutnya. Kemudian yang promosi yang tidak ada paseng grade yang lulus, itu nyesuaikan ke paseng grade baru. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.